Dengan adanya SKB empat menteri dua kali tentang pembelajaran tatap muka, ini kan sepertinya mendikut kita ini malah mengacungkan tangan atau bendera putih. Saya ingin mengingatkan kepada Mas Menteri, kebijakan itu jangan hanya di-launching. Karena era pandemi COVID-19, padahal sebelum pandemi dan pada saat pandemi pun kebijakan negara itu asal-asalan tentang pendidikan. Nah ini kembalikan lagi tujuan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya kali ini kita menyoroti masalah pendidikan ya, yang di masa pandemi ini juga mengalami pukulan yang cukup berat di samping ekonomi. Dan ini sudah hampir setahun ini murid-murid melakukan pembelajaran jarak jauh, namun masih begitu banyak masalah ya. Baik dari siswa, guru, kurikulum online-nya yang belum cukup dikembangkan. Begitu banyak yang mengatakan kualitas pendidikan kita terus menurun. Jika ini dibiarkan, sementara pandeminya juga entah sampai kapan, maka tidak mungkin akan ada potensi hilangnya generasi cerdas. Akan diganti dengan generasi rebahan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pastinya ya. Dan untuk itu kita perlu pastinya harapan diarahkan ke Menteri Pendidikan ya, akan ada gebrakan-gebrakan khusus. Kita akan tanyakan dengan narasumber yang hadir di sini, apa yang perlu dilakukan ya, untuk menyelamatkan pendidikan dan generasi kita. Saat ini sudah ada Profesor Dr. Zainuddin Maliki MSI. Halo, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anggota Komisi 10 DPR RI ya, dari fraksipan ya dok, ya Prof. Ya. Juga dulu Rektor Universitas Muhammadiyah, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah. Selanjutnya ada juga Bu Khusnul Maria ya, dokter politik Universitas Indonesia, dosen juga, akademisi. Ini lengkap ini yang hadir saat ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Kak Sarita. Alhamdulillah, teman-teman baik-baik semuanya. Alhamdulillah, sehat. Nah, ini juga bicara pendidikan tidak rame nih, kalau tidak menghadirkan juga Indra Haris Mihaji ya, pemerhati pendidikan. Dan halo, Kak Indra. Halo, selamat sore Kak Sarita. Apa kabar? Baik. Nah, ini kita ke mana dulu nih? Mungkin pengamat dulu deh, pemerhati dulu nih. Silahkan ini Kak Indra menyoroti kualitas pengembangan pendidikan. Yang DPR dulu lah. Yang DPR dulu ya. DPR dulu nih lah. Usul ini, permintaan khusus. Dari Kak Khusnul ini. DPR itu tugasnya mendengar aspirasi rakyat. Ya, karena harapan juga selain ke pemangku kepentingan itu, selain harapannya ke Menteri Pendidikan, juga ke DPR ini untuk memberikan masukan juga ya. Betul. Tapi aspirasi rakyat seperti apa? Kita dengar dulu, Mas Indra. Iya. Oke, kita lempar juga. Gak apa-apa dulu deh. Kak Indra, orang kan berharap akan gebrakan dari Menteri Pendidikan begitu. Itu sebabnya banyak yang mempertanyakan ketika kemudian keluar SKB 3 Menteri tentang seragam begitu ya. Karena kita tahu ada masalah yang lebih krusial yang kita hadapi ya, yaitu kualitas pendidikan yang tengah menurun ini. Ya, betul sekali ya. Terlebih lagi kita tahu kan backgroundnya mendikut kita ini dari perusahaan digital, perusahaan teknologi. Tentunya mindset kita pada saat beliau ditunjuk oleh Pak Presiden dulu adalah yang membawa pendidikan kita dari yang sangat jadul, sangat tradisional, mungkin diubah menjadi yang sangat modern, basisnya digital. Tetapi dengan adanya SKB 4 Menteri dua kali tentang pembelajaran tatap muka, ini kan sepertinya mendikut kita ini malah mengacungkan tangan atau bendera putih, menyerah seakan-akan. Jadi, sangat disayangkan harusnya beliau malah bersinar dengan kondisi yang harus digital ini, tetapi tidak. Dan bahkan beliau mengatakan, kalau tidak segera ada kegiatan tatap muka, akan muncul dampak-dampak negatif kan, seperti learning loss dan lain sebagainya yang beliau sampaikan itu. Padahal eranya ini kan era digital kan, jadi harusnya dunia pendidikan pun bisa beradaptasi ke eranya yang era digital ini. Ya, tapi ini kan tidak dialami Indonesia saja, negara-negara lain juga pendidikannya mengalami pukulan juga ya, gara-gara tidak bisa tatap online. Tentunya tetap dibutuhkan, eh tatap muka ya. Betul, tetapi kalau kita melihat learning loss yang dihadapi oleh negara-negara luar adalah mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi digital. Itu problem kalau di luar. Nah, kalau di Indonesia yang punya akses saja learning loss kan begitu. Kenapa? Ya karena cara mengajar guru-guru kita itu masih sama kayak ngajar di depan kelas. Padahal harusnya menggunakan pendekatan pedagogik yang berbeda. Misalnya menjalankan proses yang gabungan antara synchronous learning dan asynchronous learning. Jadi yang sinkronis dan yang on demand. Kalau dunia media kan disebutnya on demand, bisa kapan aja. Itu era digital dan itu sayangnya tidak disentuh oleh kemedikbud. Jadi selama pandemi terjadi dari awal sampai hari ini, belum pernah ada tuh pendampingan untuk diri. Bagaimana cara ngajarnya dengan model digital ini? Yang benar itu gimana sih? Bagaimana mendampingi juga anak-anak di rumah oleh orang tua? Tidak ada pendampingan itu. Jadi betul-betul... Mungkin pendampingan masih ini ya... Belajar, suruh belajar sendiri-sendiri. Ya, mandiri. Bukan hanya karantina mandiri, belajar juga mandiri. Ya tapi kan sudah ada kurikulum darurat ya Pak ya, yang disesuaikan dengan situasi pandemi. Kurikulum daruratnya kemedikbud itu cuma mengurangi KD atau kompetensi dasar. Hanya itu saja, karena juga bulan depan ini kemedikbud sudah punya proyek untuk mengubah kurikulum kita menjadi kurikulum baru, tetapi bahasanya adalah penyederhanaan kurikulum. Jadi memang sudah ancang-ancang mereka mau mengubah kurikulum. Jadi bukan dalam konteks memang untuk menyiapkan kondisi darurat pandemi ini, bukan ke sana arahnya. Ya, baik Prof Zainuddin, apakah benar Prof melihat kita banyak mengalami learning loss tadi katanya? Ya, ini sudah berjalan hampir satu tahun. Kita, apa namanya, pembelajaran jarak jauh atau daring. Saya menyangka dalam waktu satu tahun ini sudah bisa dibenahi. PJJ ini sudah dibenahi. Tetapi ternyata, ternyata keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan PJJ itu masih terus berlangsung. Malah kemudian menggunakan bahasanya teman di Kominfo itu, yang terjadi sekarang adalah generasi rebahan. Rebahan itu sambil tiduran, malas-malasan, bukan belajar. Jadi tidak terjadi proses pembelajaran. Sehingga kalau ini yang terjadi, bukan hanya learning loss, tapi generation loss tadi. Bahkan, Menteri pernah mengatakan kalau PJJ ini terus berlangsung, ke depannya akan berdampak buruk, sehingga minta izin untuk merelaksasi tatap muka, khususnya di zona kuning gitu. Jadi tatap muka dengan progres ketat. Tapi dalam praktek, saya turun ke masyarakat, banyak orang tua masih belum berani melepas anak-anaknya untuk belajar tatap muka. Nah, oleh karena itu mestinya PJJ ini dijadikan mainstream pembelajaran. Jadi harus digeser, situasi berubah sedemikian rupa, tetapi mindset masih berada di mindset situasi normal. Jadi bayangannya pembelajaran itu mesti tatap muka. Nah, menurut saya harus dirubah mindset itu. Mindsetnya sekarang adalah PJJ. Oleh karena itu, teman-teman di Komisi 10 setuju menyetujui pemerintah mengeluarkan anggaran Menteri untuk memberi bantuan penyediaan kuota internet mulai anak, bahkan mulai paut, sampai ke mahasiswa, demikian juga guru dan dosen, itu diberi gelontoran anggaran yang cukup besar selama bulan September dan Desember kemarin, selama 4 bulan. 9 triliun ya Pak ya? Angkatnya 7,2 triliun untuk bantuan kuota internet. 1,7 triliun untuk tunjangan profesi guru, tenaga kependidikan, dosen, dan mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan ya yang tunjangan profesi itu. Nah, ini harapan dari teman-teman Komisi 10 dengan anggaran triliunan itu, PJC bisa dibenahi dengan baik. Tetapi kami belum melihat keluhan itu berkurang sampai hari ini, masih saja PJC itu belum bisa dilaksanakan di lapangan sehingga terjadi apa yang disebut dengan pembelajaran yang efektif. Mengapa Pak? Apakah dananya kuota internet ini tidak nyampai atau apa permasalahannya Pak? Nah, ketika saya berbicara seperti itu, kemarin juga saya sampaikan di sidang pariporna DPR ya, karena penyampaian saya itu streaming langsung ya, disiarkan langsung, saya melihat ada respon, respon yang muncul, banyak diantara mereka yang dengar anggaran, kalau ada anggaran saja, mereka belum, belum dengar gitu. Apalagi menerima gitu. Jadi, banyak yang tidak dengar kalau ada anggaran bantuan kuota internet, ya, banyak, atau anggaran juga untuk tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan, maupun dosen, tetapi mereka tidak dengar, apalagi tak menerima. Loh Pak, kalau dengar saja enggak, terus kemana Pak anggarannya? Nah, iya turun, tetapi, ini, saya ingin mengingatkan kepada Mas Menteri, kebijakan itu jangan hanya di launching, atau diumumkan, tetapi diimplementasikan. Artinya apa? Artinya, harus benar-benar dipastikan, birokrasi di bawahnya itu berjalan, sehingga kebijakan-kebijakan yang sudah di launching itu dipastikan, dijalankan, dilaksanakan di bawah, sehingga penerima manfaat dari program, program yang telah di launching itu benar-benar bisa menerima. Bukan hanya menerima, tetapi dievaluasi program-program itu berjalan istilahnya itu berdaya guna dan berhasil guna. Nah, ini monitor apakah anggarannya itu sampai di penerima manfaat saja itu ternyata masih banyak lubangnya. Dalam artian banyak yang tidak tahu dan tidak menerima. Tapi saya kemarin sempat menerima sih, Pak, di awal-awal pandemi itu. Ya, bulan ini sempat menerima pulsa berapa gitu. Menerima ya, Menerima mestinya harus menerima, karena dibantasi bulan September, Oktober, November, Desember sudah harus teralur. Sehingga bulan Januari, Februari ini kita juga sudah bisa ngevaluasi. Ya, tapi menerima cuma 100 ribu atau berapa gitu, Pak? Kota-nya. Ya, ada untuk SDSMP itu berapa giga? 20 giga. Kalau nggak salah, kemudian mahasiswa itu kalau nggak salah 50 giga. Itu bantuannya untuk penyediaan kuota internet. Meskipun tidak tepat seseran ya, karena kebanyakan sudah punya wifi. Baik, silakan, Pak Prof. Tetapi persoalannya bukan hanya soal kuota, soal gawe, soal sarana-prasarana, tetapi juga soal desain-desain membelajaran. Mulai dari kurikulum, kemudian desain membelajarannya, dan kemudian pelaksanannya di lapangan. Dari segi kurikulum, guru-guru kita juga masih bingung. Kurikulum darurat yang diumumkan tadi, yang disampaikan Mas Indra, kurikulum darurat tadi itu masih ada tiga opsi. Jadi, Menteri kita itu membuka tiga opsi. Silakan guru melaksanakan K-13. Bahkan sebagian ada yang KTSB. Kalau ini sudah tidak mungkin, karena dalam situasi pandemi, dengan muatan mata pelajaran yang begitu padat, jadi standar isinya begitu banyak, tidak mungkin dilaksanakan di situasi pandemi. Kemudian pilihan yang kedua adalah hanya, tadi disebut KD oleh Mas Indra itu, jadi capaian pembelajarannya itu hanya untuk hal-hal yang bersifat esensial. Mungkin yang dimaksud esensial itu yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan sebagainya, termasuk kemudian mata pelajaran yang akan digunakan, dibutuhkan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, pilihan yang ketiga adalah menyusun kurikulum sendiri. Nah, yang ketiga ini juga juga lebih apa lagi, guru kita nggak biasa disiapkan untuk nyusun kurikulum. Kurikulum biasanya diambil oleh pusat. Jadi, guru-guru kita tinggal melaksanakannya. Jadi, opsi ketiga juga bermasalah. Opsi kedua masih bingung. Nah, akhirnya kurikulum juga nggak jelas. Sisi dari kurikulum. Kemudian dari sisi desain pembelajaran. Mas Indra ini saya kira perlu kita apresiasi membuka kelas, membuka forum, membantu guru-guru mendesain pembelajaran jarak jauh yang efektif, menyenangkan dan efektif itu seperti apa. Blended learning macam-macam itu. Nah, guru-guru kita selama ini hanya mendesain pembelajaran itu ya tatap muka. Tatap muka jarak jauh itu di luar di luar bisa nureka. Ini gambaran situasi secara umum yang kalau kondisi ini tidak tertangani dengan baik ya bukan hanya learning loss tadi Mbak Sarita tapi juga learning generation hilangnya generasi-generasi cergas. Baik, saya beralih ke Kak Husnul ini ya. Memang ini mindset tadi disebut oleh Prof Zainuddin ya. Mindset kita yang harus dirubah. Jangan lagi berharap akan tatap muka ya. Karena kita tidak kalau itu akan jadi tunggu-tungguan misalnya di Jepang saja mereka sudah merubah mindset-nya sudah menganggap bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama sehingga semuanya harus segera disesuaikan secara permanen seperti apa kita serba darurat kemudian menunggu kapan pandemi usai yang tidak pasti. Nah ini kalau dilihat mindset kita seperti apa ini Kak Husnul? Terima kasih Kak Sarita ini ada Kak Indra tapi Pak Zainuddinnya nggak enak dipanggil Kak Zainuddin ini gaya TV-nya Kak Sarita itu panggilnya Kak Nah jadi gini kalau saya melihatnya saya tuh kenapa selalu tertarik dengan isu pendidikan saya dulu sekolahnya SPG Sekolah Pendidikan Guru yang waktu itu diperpanjang setengah tahun jadi 3,5 tahun Bapak saya guru SD sampai menjadi kepala dinas kecamatan B dan K adik saya ada yang guru SMP guru SMA guru SMA guru SMA nggak cuma satu kayak gitu ya dan saya sendiri dulu tidak mau jadi guru karena saya melihat gaji seminggu itu habis sudah di keluarga saya sehingga ibu saya luar biasa bekerja untuk menambah itu tapi ternyata saya tetap jadi guru gitu ya cuma gurunya guru mahasiswa jadi guru besar kayak gitu tapi bukan guru besarnya yang seperti Profesor Zainuddin jadi ada dua ya dilihat kalau kita hanya bicara era pandemi itu sepertinya semua alasan dipakai untuk karena era pandemi COVID-19 padahal sebelum pandemi dan pada saat pandemi pun kebijakan negara itu asal-asalan tentang pendidikan kayaknya apa ya saya kalau melihat saya kalau pergi ke kementerian pendidikan kayak gitu ya jadi bahasa saya biasanya selalu anti intelektual padahal ini dunia pendidikan dunia tempatnya orang-orang pinter kayak gitu ya nah disini letaknya rekrutmen dari jabatan itu yang namanya mau jadi rektor mau jadi macem-macem itu kan luar biasa tapi saya mulai dari tujuan pendidikan apa sih setelah saya baca banyak undang-undang tujuan pendidikan itu membentuk manusia yang beriman bertakwa dan berakhlak mulia jangan salah loh mau undang-undang yang mana-yang mana itu persannya itu ada yang disebutkan secara secara eksplisit kayak gitu ya tapi memang ditambah dan mampu berdaya saing nah ini nanti mas Indra nih bicara tentang di era ICT di era teknologi nah cuma kalau kita lihat seperti itu rata-rata pendidikan di Indonesia itu apa SMP kelas 2 semester 1 berubah sih sekarang tidak 6 bulan tapi 8 bulan naik kayak gitu terus Anda mau mengharapkan seperti apa rata-rata pendidikan seperti itu nah ini kembalikan lagi tujuan pendidikan kita itu membentuk manusia yang berakhlak mulia jangan kemudian menjadi menteri kemana-mana bilang oh iya kita persiapkan tenaga kerja mau disiapkan jadi tukang buruh nah ini padahal yang kita mau siapkan adalah manusia seutuhnya dulu bahasanya Orde Baru kan manusia seutuhnya gitu ya jadi jiwanya juga kemudian kemampuannya juga nah persoalannya lagi kebijakan kita direformasi berjuang agar anggaran pendidikan sampai 20% untuk sampai dilaksanakan saja mesti PGRI pergi ke MK kok Pak Sandudin tahu bahwa itu adalah hasil karya PGRI pergi ke MK akhirnya Sri Mulyani mengeluarkan 20% dari anggaran pendidikan sekarang 20% itu kemana kalau sampai ya anaknya tukang cuci sampai menangis ibu menangis hanya karena anaknya banyak gadgetnya cuma satu padahal sekolahnya daring dan itu jadi satu itu tujuan sekarang pragmatismenya luar biasa dan kemudian bahasa-bahasa oh kita menyediakan untuk tenaga kerja tenaga kerja gimana anda tenaga kerja yang anda import dari TKA dari Cina nah ini persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini padahal kalau kita the most populus muslim kan memang bu istu li utamimah makarimah akhlak kita memang nabi utus untuk menyemurkenakan akhlak jadi praktek pendidikan di era pandemi ini nah sangat teknikal nih Kak Indra NTT itu katanya hanya 5% yang bisa akses ke internet Kalimantan saja yang kaya raya itu 9% katanya yang bisa mengakses ke internet nah nanti ini kita lihat level pendidikan pendidikan TKA negara sepertinya gak peduli Muhammadiyah tuh atau yang dari gereja dan sebagainya yang banyak bekerja di situ Muhammadiyah kan luar biasa SD, SMP, SMA perguruan tinggi nanti Pak Pak Zainuddin itu bisa bicara ke situ SDM kita sangat saya tahu persis bagaimana jungkir baliknya seorang guru kayak gitu ya kalau sekarang dibilang guru-guru-guru tidak mampu dan sebagainya ya itu karena kebijakannya kebijakan sejauh mana sebetulnya kalau zaman bapak saya dulu kan ada upgrading guru itu di upgrade luar biasa dalam konteks itu gimana ininya kurikulum pergantian-pergantian kurikulum itu juga membuat susah tapi kemudian kembalikan lagi kurikulum ini diarahkan kemana orang baru upgrading guru baru upgrading bicara kurikulum 13 ya waktu itu diganti lagi nah apalagi kita menghadapi yang namanya era global globalisasi era teknologi era 20 apa itu abad 21 itu yang seringkali disebut fuka volatile uncertainty complexity ambigu bagaimana pendidikan di Indonesia kita bisa melawan itu semua tapi kan prinsip pendidikan kan ing ngarso suntulodo ing matio mahun karso tuturi handayani kalau sistem politiknya buruk saya yakin pendidikannya akan buruk bagaimana kita bicara karakter kalau leadersnya buruk saya yakin pendidikan itu buruk karena Pak di Amerika mau di negara-negara demokrasi ya itu kalau kampanye itu kan cuma bicara tiga hal yang besar pendidikan kesehatan lapangan kerja lapangan kerjanya petani Vietnam yang diangkat yang di ini petani petani bawang putih dari Cina atau bawang pombay dari India garam dari Australia 95% kebutuhan garam kita butuh ini jadi bagaimana tujuan bernegara kita jadi balik lagi Pak Zainuddin tolong dikembalikan lagi konstitusi kita itu perintahnya seperti apa suruh baca itu kalau gak mampu menurut saya ya jangan sok menjadi menteri pendidikan padahal Anda gak pernah tahu bagaimana bukan kemudian sukses FUKA padahal itunya kan FUKA tuh untuk jadi tadi ya untuk jadi bos apa itu bos apa itu yang sekarang jadi menteri pendidikan itu kan bukan pekerjaan Anda tahu gak satu hari anak saya di FKUI ulang dia di bagian mayat waktu itu ulang nangis kenapa setiap hari dia melihat dua tiga supir gojek yang mati tapi kan gak pernah diangkat itu itu cuma di RSCM ya itu kenapa apakah lapangan pekerjaan seperti itu yang kita harapkan sebetulnya itu karena negara tidak mampu nah balik lagi sekarang fungsi negara jangan disuruh Muhammadiyah berjibaku jangan disuruh lembaga ini karena tanggung jawabnya tetap negara kita bernegara di dalam konteks melindungi sekenap tumpah darah mencerdaskan kehidupan bangsa mencerdaskan nanti kalau ada dosen seperti saya mencerdaskan rakyat pada saat pemilu kita dibilang ini apa namanya tidak netral padahal kan kita punya apa namanya yang kita sebut sebagai kebebasan mimbar akademik jangan diintervensi di dalam konteks itu sesuai dengan profesinya masa saya mengajar partai politik dan pemilu terus ngomong di masyarakat tentang partai politik dan pemilu gak boleh gak boleh loh ini bener gak boleh sampai saya dipanggil sampai saya dapat surat dari kementerian dan dari apa namanya komisi ASN gak tahu aku apa yang diinikan padahal saya 7 tahun menjadi yang muta KPU dan sebagainya jadi kembali lagi Kak Sarita persoalan pendidikan ini kompleks tidak bisa yang namanya sembarangan di dalam menyelesaikan itu padahal kita punya kampus mari ajak itu para sekolah duduk bersama-sama Pak Zainuddin panggillah kita ya kita bukan saya ya nanti katanya saya kecewa karena gak diundang DPR saya itu Alhamdulillah gak diundang-undang karena saya bisa mikir diri saya sendiri karena selama ini karena banyaknya diundang jadi tidak mikir jadi kayak gitu Kak Sarita policy kebijakan kebijakannya itu nanti SDM-nya teknisnya kurikulumnya bagaimana pengangkatan misalnya naik pangkat itu kayak tentara aja itu berapa level yang harus dilewati gak jelas posisinya jadi bagaimana tapi kalau Anda pro kepada ini ya Anda bisa cek aja lah saya itu sampai ketawa dirjen dikti aja coba ada di situ itu rebutan antar kampus juga luar biasa belum lagi saya bicara tentang pendidikan itu tidak boleh diperjual-pulikan karena dulu di bukan dirjen dikti dikomersialkan sebetulnya ya kita siapa dulu yang waktu itu membawa UI kan masuk BHN undang-undang itu kan dibawa ke MA dan dibatalkan seluruhnya oleh MK tapi ternyata negara sudah tanda tangan salah satunya adalah ini mestinya reprosikal jadi kalau ada kampus luar datang ke Indonesia mestinya kita juga harus ke sana karena apa karena ini value yang dibawa nah jadi berbagai macam persoalan itu intinya kekebijakan konstitusional tidak masalah pendidikan kita akan semakin kompleks ya pastinya lebih kompleks dan lebih rumit di pandemi ini seperti diumumkan ya bahwa UN juga nanti ditiadakan begitu sudah resmi bagaimana penilaian atau sistem seleksi belum lagi tadi disebut oleh Kak Kusnul juga ya taman kanak-kanak ini yang pastinya butuh perhatian khusus ya karena inilah penentu sebenarnya awalnya tapi ini mungkin belum tersentuh sepertinya kita akan ke Kak Indra tapi kita break dulu ya kita kembali nanti selamat menikmati